Halo, jumpa lagi di Ruangs.id dan disini saya akan berbagi tutorial cara mendaftar akun Facebook terbaru 2024 terbaru mudah dan tanpa ribet dan disini teman-teman pakai aplikasi Facebook biasa ya, bukan yang Lite jadi disini saya pakai aplikasi Facebook yang biasa dan kalau teman-teman belum update untuk aplikasinya bisa update terlebih dahulu di Google Play Store agar mendapatkan versi yang paling terbaru ya oke dan jika sudah langsung aja kita masuk ke aplikasinya dan untuk tampilan awal seperti ini ya teman-teman setelah itu kita bisa klik aja yang ada di bagian bawah ada buat akun baru, kita klik aja yang ini ya, bagian bawah ini setelah itu kita klik dan untuk tampilan selanjutnya nanti seperti ini disini bergabung dengan Facebook ya, setelah itu kita klik next aja untuk berikutnya kita disuruh ngisi untuk nama depan dan nama belakang oke dan disini saya isi terlebih dahulu ya disini saya sudah buat ya, dan setelah itu tinggal kita klik bagian berikutnya setelah itu untuk tampilan berikutnya ada tanggal lahir ya, kita disuruh ngisi untuk tanggal lahir kita dan disini saya pilih terlebih dahulu oke dan jika tanggal lahir sudah kalian isi, tinggal kita klik lagi di bagian berikutnya kita klik di bagian berikutnya setelah itu nanti untuk tampilannya akan seperti ini teman-teman kita pilih jenis kelamin kita berman atau laki-laki, disini saya pilih laki-laki dan setelah itu kita klik berikutnya lagi nah disini kita diberikan pilihan ya untuk mendaftar pakai nomor ponsel atau bisa juga pakai email pastikan nomor hp atau emailnya baru ya teman-teman karena kalau sudah pernah dipakai itu gak akan bisa harus yang baru ya, dan disini saya sudah siapkan untuk emailnya jadi kita pakai email aja bisa ya, salah satu ya teman-teman email atau nomor telepon disini saya pilih email dan saya masukkan email saya terlebih dahulu ya disini saya sudah isi untuk emailnya saya sudah masukkan dan setelah itu kita klik berikutnya ini email baru ya guys dan setelah itu tulisan seperti ini klik aja yang lanjutkan membuat akun yang bawah lalu setelah itu kita buat untuk kata sandinya disini 6 huruf ya untuk minimalnya dan jangan yang mudah ditebak ya dan setelah itu saya isi terlebih dahulu dan disini saya sudah isi ya untuk kata sandinya kita klik aja di bagian berikutnya nanti untuk tampilannya akan berubah menjadi seperti ini simpan info login bisa kalian simpan atau lain kali disini saya klik lain kali aja bebas teman-teman bilang mana setelah itu kita klik di bagian saya setuju oke kita tunggu sebentar nah disini masukkan kode konfirmasi ya yang dikirim ke email kita guys lalu nanti untuk kode konfirmasinya tinggal kita masukkan aja di kolom yang sudah disediakan disini saya sudah isi ya berisi 4 digit dan setelah itu kita lanjut nanti untuk halaman berikutnya itu akan langsung isi foto profil ya ini langkah terakhir guys kalau kalian tampilannya seperti ini tambahkan foto profil ini berarti sudah berhasil ya oke jadi tampilan seperti ini kita tunggu sebentar sudah menyiapkan dan setelah itu ada tampilan seperti ini kita klik lain kali aja kita lewati dulu dan setelah itu ada tampilan seperti ini saran teman kita klik berikutnya aja setelah itu kita klik lewati dulu gak apa-apa dan disini sudah berhasil masuk ya guys untuk akun facebooknya sudah bisa kita buat disini kita coba untuk update status apakah sudah bisa coba ketik bebas ya kita posting oke sudah berhasil teman-teman jadi kurang lebih seperti ini untuk cara membuat akun facebook terbaru 2024 mudah dan tanpa ribet jika ada pertanyaan kalian bisa komentar aja di kolom komentar sampai jumpa di video berikutnya